Mengakhiri tahun pelajaran 2019-2020, TK Kemalabayangkari 02 Tidore melaksanakan pembagian rapor yang tetap menerapkan prosedur protokol kesehatan yang ketat. Dimulai dari penyambutan orang tua siswa dengan wajib menggunakan masker, jaga jarak dan membersihkan tangan. Sedangkan para siswa tidak hadir dalam penerimaan buku laporan mengingat upaya penyebaran penolongan COVID-19 di wilayah kota Tidore. Sebelumnya tahun ajaran ini, TK Kemalabayangkari 02 Tidore memiliki 73 orang siswa, yang tanggal 20 Juni kemarin dilepas 48 siswa, tinggal kelas A 20 siswa, dan yang masih berada di B adalah 5 orang. Ini dikarenakan faktor usia yang belum bisa melanjutkan ke jenjang SD, sehingga kami masih bersedia membimbing mereka untuk tahun ajaran berikutnya.